Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya para pecinta sinetron love story in the series dimanapun kalian berada Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa Mimin akan memberikan informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron love story in the series Yang pastinya akan membuat kita semakin penasaran Di video kali ini Mimin akan memprediksi kemungkinan-kemungkinan besar yang akan terjadi di sinetron love story in the series Untuk episode yang akan datang Dimana di episode yang akan datang Madinah akan selalu ada untuk merawat Atar yang saat ini sedang sakit di rumah sakit Nah bagaimanakah kisah selengkapnya? Tonton video ini sampai dengan selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Nah sebelum lanjut ke pembahasan kali ini Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Setiap hari Mimin akan memberikan informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron love story in the series Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Seperti yang telah kita ketahui di episode sebelumnya Kita telah sama-sama menyaksikan bagaimana Atar yang memang masih dirawat di rumah sakit Karena memang tangan Atar masih belum pulih Sehingga Atar pun memerlukan beberapa hari lagi untuk memulihkan tangannya Saat itu Rian yang sedang menjenguk Atar Rian melihat Atar sangat galau dan juga sedih Rian pun berpikir bagaimana caranya Agar Madina datang ke rumah sakit untuk menjenguk Atar Dan akhirnya Rian pun memutuskan Untuk membeli kopi di cafe love story Ya namun Rian mengatakan kepada para staff cafe love story Agar Madina saja yang mengantar paket kopi tersebut Karena Rian menginginkan Madina bertemu dengan Atar Sehingga membuat Atar lebih bahagia lagi Ya namun sangat disayangkan Ternyata hal itu justru menjadi sebuah tragedi Dimana Madina justru terjebak di dalam lift bersama dengan dokter Dylan Hal itu membuat Atar semakin khawatir dengan kondisi Madina Apalagi Atar mengetahui jika Madina mempunyai sakit sesak nafas Sehingga Atar pun sangat panik Bahkan Atar yang pada saat itu masih sakit Atar pun berusaha sekuat tenaga untuk membantu Madina Namun apalah daya Atar tidak bisa berbuat apa-apa Karena memang Madina terjebak di dalam lift Sehingga Atar tidak bisa untuk menenangkan Madina Ya namun setelah Madina keluar dari lift Ternyata orang pertama yang Madina lihat adalah Atar Madina terus saja memandangi Atar Tentunya Madina tahu jika Atar sangat khawatir kepada dirinya Karena Madina tahu betapa besarnya cinta Atar kepada Madina Madina yang saat itu melihat Atar masih memegangi tangannya Sambil berlari untuk melihat Madina Tentunya Madina memahami bagaimana perjuangan Atar Saat dirinya sedang berada di dalam lift Tentunya Atar pun merasa panik dan juga merasa jika dirinya sangat gelisah Atar takut apabila terjadi sesuatu yang buruk kepada Madina Namun ketika Madina dibawa ke IGD Atar tidak ikut menemani Madina Karena disana ada Tante Dona dan juga Dokter Dilan yang tentunya lebih Madina butuhkan Ya memang jika kita melihat bagaimana Madina yang sebenarnya sangat ingin sekali Untuk merawat Atar di rumah sakit Karena seperti yang telah kita ketahui di episode sebelumnya Ketika Madina sedang sakit karena dirinya ingin dijodohkan dengan Rian Saat itu Madina mengalami stres ya kawan-kawan Sehingga Madina pun dilarikan ke rumah sakit karena kondisinya drop Ya pada saat itu Atar walaupun dilarang oleh ayah Madina Atar bekerja keras untuk menghibur Madina Dan juga merawat Madina yang saat itu sedang berada di rumah sakit Ya mungkin saja hal inilah yang akan dilakukan oleh Madina Dimana Madina akan berusaha dengan keras untuk merawat Atar di rumah sakit Tentunya tidak akan mudah bagi Madina untuk meluangkan waktu untuk menjenguk dan merawat Atar di rumah sakit Karena selain harus kuliah dan juga bekerja di kafe Loftori Tentunya ayah Madina tidak mengizinkan jika Madina terlalu sering untuk bertemu dengan Atar Karena ayah Madina takut apabila nantinya Madina benar-benar jatuh cinta kepada Atar Karena ayah Madina sudah sangat yakin jika pilihannya menjodohkan Madina dengan dokter Dilan itu sudah tepat Tentunya ayah Madina pun tidak menginginkan jika Atar dan Madina semakin dekat Karena itu akan berbahaya bagi rencana ayah Madina yang akan menjodohkan Madina dengan dokter Dilan Ya tentunya Madina tidak akan menyerah semudah itu Madina pun akan melakukan berbagai macam cara Demi untuk menemui Atar dan juga merawat Atar di rumah sakit Ya bisa saja nantinya Madina akan meluangkan waktu saat dirinya sedang berada di kafe Loftori Madina pun akan meluangkan waktu untuk menjenguk dan juga merawat Atar di rumah sakit Karena memang ketika Madina menelpon Atar Atar tidak bisa dihubungi Ya Madina tentunya sangat khawatir dengan kondisi Atar Karena tangan Atar yang masih sakit Madina pun terus memikirkan bagaimana caranya Atar makan Ketika Rian sedang tidak ada di sana Madina pun berpamitan kepada Diki untuk menjenguk Atar ke rumah sakit Ya jika kita melihat bagaimana cara Madina merawat Atar Tentunya terlihat sangat tulus sekali ya kawan-kawan Madina seperti merawat pacarnya sendiri Saat itu Madina menyuapi Atar dan juga terus menyemangati Atar Agar Atar cepat boleh Ya hal itu tentunya membuat Atar semakin bahagia Dan itulah yang dibutuhkan oleh Atar untuk membuat Atar cepat pulih ya kawan-kawan Karena ketika orang sakit kita harus membuat orang itu bahagia Agar orang itu cepat sembuh dan juga pulih Ya hal itulah yang dilakukan oleh Madina Yaitu merawat dan menyenangkan Atar Agar Atar kembali pulih dan juga bisa kembali ke Cafe Loftori Untuk membantunya membuat kopi latasan Wah 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 tentunya akan semakin menarik ya kawan-kawan Apabila nantinya Madina benar-benar akan meluangkan waktunya Untuk menjenguk dan merawat Atar Meskipun ayahnya telah melarangnya Ya jika Madina benar-benar melakukan hal itu Maka Madina sudah dapat dipastikan Bahwa Madina itu menyukai Atar ya kawan-kawan Nah itu adalah prediksi dari Mimin Bagaimana dengan prediksi dari teman-teman semua Tuliskan di kolom komentar ya Nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi seputar alur cerita sinetron Love Story in the Series Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai Tetap jaga kesehatan Sekalipun jangan pernah abai karena pandemi belum usai Patuhi protokol kesehatan dengan 3M Yaitu mencuci tangan, memakai masker dan juga menghindari kerumunan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih